selamat datang kembali di channel saya olif elektro teknik kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan belitan dari motor listrik tiga pasah di sini saya sudah sediakan bahannya ini adalah motor listrik tiga pasah ya yang digunakan untuk pompa air baiklah disini saya akan membuka untuk baut-baut ya daripada terminal motor listrik ini Oke kita buka semuanya dan nantinya kita akan melepaskan bagian daripada kabel-kabelnya ya dan kita akan buka semua Oke dibuka satu persatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke ini bisa dilihat ya semua baut-bautnya sudah dibuka dan ini dia perkabelannya ada terdiri dari enam kabel ya ini Hai Oke bagaimana cara kita untuk melakukan pengkoneksian ulang disimak baik-baik ya videonya ini kita akan melakukan pengukuran pengukuran untuk masing-masing dari pada kabel dari terminal motor ini ya Hai sebentar saya ambilkan multitester oke ini dia multitester kita arahkan ke posisi ohm ya atau ke posisi bip oke ini dia kita lakukan pengukuran di mana motor listrik 3 pasca ini terdiri dari 3 belitan ya belitan UVW ya dimana masing-masing dari belitan ini diwakili U1 V1 V1 dan outputnya U2 V2 dan W2 oke kita ukur satu-satu ya dimana kabel yang saling berkabel yang saling berkabel yang saling berkabel yang saling berhubung ya ini bisa diperhatikan ini dia untuk kabel yang ini saling berhubungan artinya ini mewakili dari salah satu belitan ya katakanlah belitan ini adalah belitan untuk punya ya U1 ini yang saya pegang adalah U1 oke kita tempatkan di posisi U1 ya ini yang saya masukkan ininya ya kabelnya ya oke ini adalah U1 kita posisikan di sini selanjutnya yang satu ini yang ujungnya kita tempatkan di bagian U2 nya ini U2 di tengah ya oke di sini U2 nya oke bentar saya pasangkan murnya oke ini yang satu lagi satu nya juga kita pasangkan ya murnya oke selanjutnya kita akan ukur untuk di kabel yang dua lagi ini ya ini kita ukur di kabel yang berwarna merah kabel berwarna merah kita ukur mana yang terhubung oke ini bisa diperhatikan dia terhubung ke kabel yang berwarna hitam ya merah dengan hitam oke ini adalah belitan yang kedua ya oke oke kita pasangkan di bagian V1 ya ini di bagian V1 oke kita pasang murnya selanjutnya selanjutnya ini kabel yang berwarna merah kita pasang di V2 oke ini V2 kita pasang murnya kita pasang murnya untuk ini kabel yang dua lagi ini bisa dipastikan adalah untuk belitan ketiga ya atau belitan U nya ya eh maaf belitan W ya W1 dan W2 ya oke ini W1 kita pasang di sini W1 oke dan ini adalah W2 oke sudah terpasang untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan koneksinya ya apakah kita hendak membuat koneksi bintang atau koneksi delta oke yang pertama kita lakukan pengkoneksian secara bintang ya ini yang kita gabungkan adalah U2 U2 V2 dan W2 nya ya oke ini bisa diperhatikan oke kita kencangkan untuk murnya selanjutnya untuk ke sumber kita akan hubungkan di sini di bagian U1 V1 dan W1 oke ini dia sumber tiga pasnya ya kita hubungkan di bagian U1 V1 dan W1 oke kita pasang murnya mungkin bagi teman-teman yang kurang mengerti ya di bagian penempatan terminal U1 V1 W1 dan U2 V2 dan W2 bisa dilihat pada video saya sebelumnya ya dimana saya sudah jelaskan ya mengenai pengkoneksian daripada motor listrik tiga fasa oke ini dia sudah selesai kita pasang selanjutnya kita akan tes ya oke bisa diperhatikan ini motor listriknya sudah berputar kita koneksi secara bintang ya oke untuk selanjutnya kita akan lepas kembali ya kabelnya dan kita akan lakukan koneksi secara delta ya oke saya lepas dulu ini untuk murdari pada sumber powernya ya power tiga fasa nya oke ini untuk plat yang kita hubungkan ya terhadap U2 V2 dan W2 kita buka kita buka kembali ya dan kita akan lakukan pengkoneksian secara delta caranya adalah dengan melakukan pengkoneksian secara vertikal ya ini kita hubungkan secara vertikal ini seperti ini oke ini oke selanjutnya kita kita pasangkan murnya ya kalau tadi untuk hubungan delta pengkoneksiannya secara horizontal ya sekarang pengkoneksian pada delta secara vertikal ya oke selanjutnya kita pasangkan ini untuk sumber tiga fasa nya ya lalu tepunggu apa oke untuk pengkoneksian secara delta sudah terhubung ya ini selanjutnya saya akan coba nyalakan oke ini bisa diperhatikan motornya sudah menyala ya sudah berputar jadi segitu aja ya untuk cara pengkoneksiannya semoga teman-teman dapat memahaminya demikianlah video saya kali ini terima kasih